Aplikasi Aku Laku, Kredipo, dan juga Home Credit Aplikasi ini tidak terdaftar di OJK Apakah aplikasi ini ilegal? Dan apa resikonya jika kita gagal bayar di aplikasi ini? Yang gagal bayar, pastikan kalian harus simak video ini sampai habis Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya disini Di video kali ini saya akan membahas 3 aplikasi Yaitu Aku Laku, Kredipo, dan juga Home Credit Karena aplikasi ini memang aplikasi yang tidak terdaftar Tapi berizin OJK Apakah aplikasi ini disebut aplikasi ilegal? Kalian yang belum tahu harus simak video ini Dan sebelum itu yang baru bergabung di channel ini Bantu channel ini berkembang dengan cara klik-klik subscribe yang ada di bawah Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya Supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitanya Oke kita lanjut membahas topiknya Disini Aku Laku, Kredipo, dan juga Home Credit Aplikasi ini memang tidak berizin OJK Tapi aplikasi ini juga tidak disebut aplikasi ilegal teman-teman Apa sih resiko jika kalian gagal bayar di aplikasi ini? Nah saya jelaskan terlebih dahulu Aplikasi Aku Laku, Kredipo, dan juga Home Credit Aplikasi ini memang tidak berizin OJK Tapi mereka ini memiliki izin yang berbeda Yaitu seperti perusahaan besar teman-teman Jadi aplikasi Aku Laku, Kredipo, dan juga Home Credit ini Memiliki izin setara dengan seperti leasing teman-teman Yaitu finance ya Seperti kredit motor IF dan lain sebagainya Seperti itu izinnya teman-teman Ini memang perusahaan besar dan berizin Lebih tinggi lagi teman-teman seperti itu Tapi memang aplikasi ini tidak disebut ilegal Walaupun tidak terdaftar OJK Jadi mereka itu memiliki izin yang berbeda Seperti itu teman-teman Nah apa sih resiko jika kita gagal bayar di aplikasi ini? Ini resiko yang paling sebenarnya sih paling Apa namanya? Baik teman-teman untuk kalian yang Nasabahnya yang gagal bayar Karena di aplikasi ini Tiga aplikasi ini Jika kalian telat satu hari saja Kalian akan langsung masuk slik OJK teman-teman Jadi berbeda dengan aplikasi pinjaman online lainnya Mungkin kalau di pinjaman lain Kita harus telat Misalkan telat 3 bulan dulu Ataupun 90 hari Baru kalian masuk slik OJK Jika masuk di aplikasi slik OJK ini Telat satu hari saja Sudah masuk di slik OJK Karena di atas juga Di dalam tagihan itu sudah ada tertera Di aku lakui sendiri Jika kita gagal bayar satu hari saja Sudah masuk slik OJK Nah apa sih untungnya untuk nasabah yang gagal bayar? Dan resikonya seperti apa? Ini tidak tahu Apakah memang untung atau tidak Untuk para kalian yang gagal bayar Mungkin yang ingin terlepas di jerat pinjol Ini menguntungkan teman-teman Karena apa? Karena kita Setelat satu hari sudah masuk slik OJK Otomatis Kita ini tidak bisa melakukan pinjaman Di aplikasi-aplikasi lain lagi Itu sih resikonya Beda dengan pinjol lain Mungkin harus tunggu 90 hari Dan kadang juga Masuk slik OJK nya itu Tidak masuk teman-teman Kadang seperti itu Untuk pinjol lain Tapi di aplikasi ini Kita akan terdetek Bahkan kita Kalau ingin pinjam di bank juga Ini pasti akan terdetek ya Dengan Kita gagal bayar Di tiga aplikasi ini teman-teman Seperti itu Resikonya teman-teman Jadi ini menguntungkan Atau tidak sih Untuk kalian teman-teman Kalian bisa komen di bawah Nah kalau menurut saya Untuk nasabah yang ingin terlepas Jadi jerat pinjol Ini menguntungkan Karena Kalian tidak akan Bisa pinjam lagi Di pinjaman online lainnya Jadi itu menguntungkan Bahwa kalian itu Tidak akan terjerat Pinjaman online lagi Seperti itu teman-teman Kalau untuk Resiko gagal bayarnya ini sendiri Seperti biasa Mungkin Masuk slik OJK ini Memang tidak akan Ada yang namanya Apa namanya Pinjaman lagi Untuk kalian nantinya Dan memang sih Untuk aplikasi Aku Laku ini Karena mereka ini Sudah tersebar Di seluruh Indonesia Jadi ini Desa lapangan pun Masih Ataupun ada Teman-teman Ini bukan menggunakan Pihak ketiga Untuk aplikasi-aplikasi ini Jadi untuk Aku Laku Kredipo Dan Home Credit ini Untuk Desa lapangan Tidak menggunakan Pihak ketiga Biasanya mereka itu Menggunakan langsung Apa namanya Desa dari Perusahaan ini sendiri Teman-teman Karena Kalau dari pengalaman Penasabah-nasabah Yang sudah gagal Bayar Apkulaku Itu cuman Desanya itu Datang ke rumah Itu cuman memberikan Surat Penagihan Yang ada Tertera di dalam Data-data Perusahaannya Teman-teman Seperti itu Memang ini Tidak akan Apa-apa untuk kalian Walaupun kalian Memang gagal bayar Tidak mampu bayar Tapi mungkin Ya itu resikonya Kalian akan masuk Selik OJK Dan kalian tidak akan Bisa pinjam Di mana-mana lagi Seperti kredit motor Pinjam ke bank Dan lain sebagainya Itu tidak akan Bisa lagi teman-teman Jadi kalian hati-hati juga Untuk Gagal bayar Di aplikasi Tiga ini teman-teman Karena memang Aplikasi ini Perusahaan besar Walaupun tidak Berizin OJK Tapi ini legal Yaitu berizin Yang lain teman-teman Lebih besar lagi Bukan dari OJK itu sendiri Teman-teman ya Ini sih penjelasannya Dari saya Untuk yang kalian Untuk kalian Yang belum tahu Mudah-mudahan Jadi tahu Mudah-mudahan juga Bermanfaat Untuk kalian semua Share jika kalian Merasa ini Bermanfaat videonya Like jika kalian suka juga Jika ada pertanyaan Boleh komentar Di bawah video ini Oke mungkin Sampai ini saja videonya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh